Kalau saya bilang apa surplus itu untung di Indonesia, enggak, rugi. Karena biaya pengadaannya mahal. Jadi percuma surplus kalau costnya udah segitu tingginya. Kalau surplus, biaya simpennya mahal. Wah enggak punya silo. Kan DM kan udah ngomong tadi. Kalau punya silo, silonya jauh di sana, transportasinya mahal. Kalau sampai ke konsumen. Konsumennya semuanya di Jawa, di dombu. Tambah ongkosnya 400 rupiah lagi. Celakanya lagi, kalau stoknya disimpen, enggak berputar. Sampai mati bulok, meledak. Kalau dia suruh mengimport jagung, mau beli, dia sudah ngerasain. Ya kan? Jagungnya busuk, karena hanya boleh dijual kepada belitar. Jebol dia. Jadi surplus itu rugi apa untung? Rugi. Kenapa masih happy? Jadi kalau kita lihat pangsa pasar jagung sekarang ini, PMT itu kira-kira nyerap sekitar 80%. Karena dulunya sekitar 70-an persen. Tapi sekarang, seperti Pak Musbar dengan anggotanya itu, ngapain aku beli jagung? Beli makan jadi aja deh. Pusing, beli jagung mah. Nah, akibatnya apa? Beban beli jagungnya, catanya ke PMT semua. Ketika kita nyetop import jagung, terus jagung hari ini bisa sampai 5.500, karena memang tren jagung itu kalau bulan Juli, Agustus, dan sebagainya itu memang selalu naik. Karena stok yang di-carry over dari hasil produksi rendengan itu, kira-kira bulan Juli itu sudah habis. Dulu kalau kita ngipot jagung, memang biasanya Juli sampai kira-kira September. Ngisi pasar yang kosong, tidak ada produksi. Dasar pengusaha, tahun 2015 mendadak jagung di-stop. Ya sudah, itu ruginya besar loh. Karena ratusan ribu ton mogok di tengah laut berminggu-minggu, berbulan-bulan. Nah, akhirnya apa? Mereka ganti feed-feed. Sekarang ini, dalam posisi sekarang ini, PMT itu pakai jagung cuma tinggal 30%. Biasanya mereka pakai sekitar 45-50%. Karena apa? Jagungnya sudah kelewat mahal. Gede ganti feed-feed. Yang punya ragunan ngomel. Feed-feednya stop. Supaya jagungnya diambil. Turun feed-feed. Betul. Tapi, kenapa importnya feed tambah? Banyak. Yang diimpor sekarang bukan feed-feed. Yang diimpor milling-feed. Jadi, kalau tanya sama Franky Melirang, dia kata, gila importnya sudah hampir 9 juta ton. Jadi, tepung enggak? Enggak. Do you know what they do? Termasuk importer kecil-kecil-kecil-kecil itu, karena yang boleh import gandum, hanya importer produsen. Tahu apa yang mereka lakukan? I just crush it. Gandum untuk pakan manusia itu. Cuma sekedar dihancurin, tidak dijadikan tepung, terus bilangnya, it's broken. Aku enggak bisa pakai, dijual sebagai reject. Masuk ke pakan ternak. That's the way. Aku pengusaha. Kamu puntir ke sana, aku mbrosok sini. Jadi, sekarang kalau harga jagung Rp5.500 atau Rp5.000 lebih, mereka enggak beli. PMT tutup. Apa PMT dikira kalau surplus mau nyetok jagung? No way. Surplus terima kasih. PMT itu, kalau bisa, belanjanya kayak ibu rumah tangga harian. Langsung giling. Siapa yang mau nyetok jagung dua bulan? Kalau jagung itu dua bulan, total capacity-nya, gudangnya, penggunaan PMT itu, katakanlah satu juta ton. Dua bulan itu berarti stok dua juta ton. Cost of money-nya berapa? Siapa yang mau nyemenin jagung dua juta ton? No way. Kalau surplus, terima kasih. Kamu yang sifat ya, aku belinya sabanari, nyicil sesuai kebutuhan saya. No way. Makanya saya bilang, kalau surplus, pengusaha bilang, good. Ngecer aku. Enggak bakal saya nyetok. Yang kita, konsumen, besarnya kita, majority PMT, pengen orang-orang itu, saya perspiri dan novel ini. Kamu produksi sabanari, kamu panen saban minggu. That you are my good partner. Kita hanya akan naik turun harga sesuai dengan iklim. Karena kita juga tahu, kalau musimnya kemarau, kamu rendah, ya aku kasih harga lebih tinggi. That's the way. Dimana surplus yang paling hebat, ketika dia ada di tanaman yang selalu siapan, N7 minggu. Dan kita, kalau enggak, Niroden, bodoh banget. We are not US. Aku nanam satu tahun, satu kali di Amerika, terpaksa harus bikin silo nyetok. Di sini, ah, setoknya adalah alam. Matahariku, 12 bulan. Stupid, kalau kita ada orang nyetok sampai berjuta-juta tahun. Stupid. That's management. You are right. Berapa kita punya potensi kerugian? Kalau kita itu, selisih harganya jagung itu, dari tadi yang saya katakan, 1.700, dari harga internasional, kalau kita ngimport, dan sekarang kita harus beli di atas 5.000, 17.000.000. Dan data USDA itu, almost, kenapa? USDA itu punya orang, day to day, Intel, bukan sekedar itu, Intel-nya itu ada 50, paling sedikit. Jadi dia itu datanya lebih akurat dari data itu. Dan saya ngikutin dari tahun 2000, itu datanya memang, memang selalu IQ. Dikati. Kan saya bandingkan dengan realitas dari laporannya PMT, dia produksi berapa. Jadi kalau saya megang datanya USDA, itu persis yang dicreditakan sama si, dihendak novel tadi. kalau produksimu 30 juta ton, tongkol basah, itu pun masih berlebihan. Kalau dapat 30 juta ton, tongkol basah, dia bilang 60 persen, jadi kering aja. Ya kan? Itu baru 18, 20 juta ton. Eh, itu udah bohong. Nah ini bohongnya udah kebangetan. Jadi sebetulnya surplus yang disebut 30 juta ton itu, realitasnya cuma 30 juta ton. Jadi kesimpulan saya adalah, inilah hoaks besar yang dibuat oleh government, lebih dari sarung pahit. Ini pembohongan luar biasa, dan itu dipelihara bertahun-tahun loh. Sampai BPS pun gak berani ngomong kok. Dua tahun, dia, apa namanya, gak mau kasih data. Puasa data, puasa data. Marah teori, kenapa? Karena mereka diseret ke dalam satu kebohongan, menerus karena harus mempertahankan anggaran. Karena kalau ini dibuka, itu membuka kota Pandora. Terima kasih.